Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Oh jamaat Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita kembali lagi di Islam Itu indah Semoga jamaat yang ramati Allah Diberikan kesehatan oleh Allah Dan kita semua disini selalu sehat ya Guru-guru kami semuanya ya Amin Jamaat ini ya dalam situasi Sedang Corona seperti ini ya Covid-19 ini sangat-sangat mengubah kehidupan kita pastinya ya Dan banyak sekali juga yang merasakan di PHK, dirumahkan Dan kita semua ini lagi berusaha bagaimana caranya mendapatkan penghasilan Seperti biasanya gitu kan lagi muter otak banget nih Dan tapi yang anehnya kenapa makin banyak kebutuhannya Bukannya semakin sesuai dengan keadaan kita sekarang Tapi malah jadi A, B, C semua kebutuhan jadi semakin meningkat Dan gaya hidup pun juga secara tidak sadar makin kemana-mana arahnya gitu Karena kita pun juga mungkin sedang kesulitan dan tidak kondusif Dan sampai gak tahu nih kita harus mencarinya seperti apa dan bagaimana Nah maka dari itu hari ini temanya sangat bagus sekali jamaah yaitu PSBB Apa tuh Ustaz? Pembatasan sosial besar-besaran? Masya Allah benar Bukan 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 dong Besar-besar Berskala besar Oh berskala besar Berskala besar Jadi sebenarnya apa sih tema kita hari ini? Jadi tema pada hari ini adalah PSBB memasukkan sedikit berharapnya banyak Memasukkan sedikit berharapnya banyak Benar Pas banget dengan kakadansi katanya Masya Allah ini ilmu baru buat kita ya Bismillah kita sama-sama belajar hari ini ya jamaah Ya Ustaz Abi Malki apa kabar Abi? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Abi ini kan sekarang kan udah banyak banget ya karyawan yang mungkin sudah dirumahkan Atau mungkin ada yang gajinya juga mungkin dipotong gitu kan Bi macem-macem ya Nah ini sampai ada yang keliling minta-minta bantuan nih ya kan Karena sekarang udah banyak juga mungkin orang-orang yang membantu kan Bi di jalanan ya kan Nah ini tuh katanya ada ya hukum Islam tentang orang yang suka meminta-minta Nah itu seperti apa sih Bi dalam Islam sendiri? Apakah boleh? Apakah dianjurkan atau malah tidak diboleh? Nah tidak dibolehkan silahkan Nabi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadu ala ali sayyidina muhammadu Subhanallah dalam keadaan seperti ini mungkin banyak sekali nampak dimana-mana tentang orang-orang meminta segala macam Bagaimana Islam memandang hal tersebut ya Kalau memang dalam keadaan hajat, dalam keadaan fakir, dalam keadaan sangat menyulitkan dalam kehidupannya Itu diperbolehkan untuk meminta bantuan seperti itu diperbolehkan Sangat dibolehkan Namun, benar-benar dalam memerlukan jangan sampai dia itu mampu tapi meminta-minta Karena ada hadis Rasulullah SAW sangat istilahnya tajam sekali ya Siapa saja yang meminta ataupun memohon atau meminta-minta padahal dia itu cukup atau berkecukupan Maka kelak di akhirat akan didapatkan wajahnya itu seperti banyak cakar Bahkan di dalam riwayat lain dengan iya talasha, iya talasha itu artinya kulitnya itu mengelupas Sehingga yang dinampak itu hanya tengkoraknya saja Jadi kalau nanti di akhirat nampak ada orang tanpa kulit wajah Mereka adalah yang tanpa memiliki rasa malu meminta dan meminta Bahkan berapa banyak mungkin rela disebut dengan mengatakan dirinya miskin agar dapat apa? Dapat bantuan Na'udzubillah Seandainya dirinya ini benar-benar tidak mampu silahkan Tapi kalau kita cek ada satu hadis luar biasa Ini terjadi kepada Hakim Ibn Huzam Ini adalah putra daripada pamannya Siti Khadijah Beliau ini 60 tahun sebelum Islam orangnya baik Jadi dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kafir Hakim Ibn Huzam ini adalah orang yang baik Dermawan, kasih napkah, kasih rizki kepada siapa bantuan-bantuan Ini yang terjadi kepada Hakim Ibn Huzam 60 tahun di masa jahiliyah baik 60 tahun di masa Islam dia baik Jadi usianya sekitar 120 tahun Masya Allah ya Dan beliau ini begitu Islam Dia katakan dan matakan Aku telah Islam hari ini Tapi kebaikanku jauh sebelum aku Islam Jadi aku Islam Tapi kebaikanku jauh sebelum Islam Karena infak segala macamnya Lalu Rasulullah tahu dengan masalah yang dilakukan oleh Hakim Ibn Huzam Selalu berinfak Selalu berinfak Lalu dikatakan oleh Rasulullah Ya Hakim Ya Artinya sesungguhnya yang namanya harta itu dunia itu adalah sesuatu yang menggiurkan Sesuatu yang membuat orang Masya Allah istilahnya terpana Itulah dunia Tapi ya siapa saja yang mencari rezeki hanya untuk membanggakan dirinya Maka dirinya itu terlaknat dan dirinya akan terkurung dengan dunia Seakan-akan dia ini orang yang makan yang tidak pernah kenyang Tapi siapa saja yang mencari rezeki untuk memuliakan orang lain Coba mencari rezeki memuliakan orang lain dengan cara bersedekah segala macamnya Maka dia ini akan dimuliakan dengan harta Rasulullah mengatakan baru kalimatnya ini sangat masyur sekali Aliyadul uliya khairu min yadisufla Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah Itulah awal mulanya kepada Hakim Ibn Khuzam Maka Hakim Ibn Khuzam mengatakan Demi Allah Ya Rasulullah mulai hari ini Saya tidak akan pernah untuk Padahal tidak pernah meminta Saya tidak akan pernah menerima apapun dari orang Saya tidak akan pernah menerima Bahkan saya tidak akan pernah meminta Subhanallah di masa Abu Bakar as-Siddiq Ketika ada peperangan Kadang ada pembanggian ganima Ataupun harta rampasan Begitu dikasih oleh Abu Bakar Hakim tidak Zaman umar milka temurkan Tidak kenapa Karena saya sudah berjanji sama Rasulullah Tidak akan pernah menjadikan tangan saya di belakang Di bawah Maka itu yang namanya Kalau dibilangnya ifah Ifah itu menjaga kehormatan diri Dengan tidak pernah pun Dan diantaranya Menjadikan dirinya berada di bawah Dalam keadaan posisi yang tidak baik Wallahu'alam biswa Allah ibarifi Masya Allah luar biasa ya Jadi kita juga harus tahu juga nih Bahwa selama kita bukan fakir dan miskin Janganlah meminta-minta ya Abi ya Masya Allah Ya mudah-mudahan jamaah kita semua Bagi kita yang memberi Atau mendapatkan sesuatu dari orang lain Mudah-mudahan selalu dijaga keikhlasannya Oleh Allah SWT Amin Amin Ya jaman remati Allah Ini berikutnya ada video Ini ada keluarga dicap miskin Karena meminta bantuan Tetapi Di rumahnya ada mobil mewah Subhanallah Berikut videonya silahkan Berikutnya silahkan Berikutnya silahkan